Seekor buaya muara di Cirebon berbobot 150 kg memberontak saat dievakuasi oleh Tim Gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Polsek Gunung Jati, dan Damkar Kabupaten Cirebon. Evakuasi ini dilakukan setelah adanya insiden buaya tersebut memangsa kucing milik warga setempat. Evakuasi yang dilakukan secara bersama-sama itu dilakukan pada Selasa 25 Juli 2023 siang di rumah sang pemilik buaya. Kepala BKSDA Cirebon Selamat Priambada bilang setelah insiden itu, pemilik buaya segera melapor untuk menghindari kejadian serupa. Proses evakuasi itu pun sempat mencuri perhatian warga sekitar. Saat evakuasi, tampak sejumlah petugas berusaha menutupi mata buaya, mengikat tangan dan kaki buaya. Hal itu agar tidak membahayakan petugas ketika buaya akan dipindahkan. Setelah aman, buaya tersebut langsung digotong ke mobil untuk dibawa ke kantor BKSDA Cirebon sebelum diserahkan ke penangkaran. Dilaporkan juga nih, kalau ternyata sang pemilik telah memelihara buaya tersebut sejak kecil. Hasil dari pemeliharaan seorang warga di Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati yang bernama Septino Raharso. Berdasarkan keterangannya bahwa satwa buaya itu dipelihara hasil dari pembelian sejak kecil dan sekarang diperkirakan usia sudah mencapai 7 tahun. Adapun buaya ini mungkin beratnya sekitar 150 kiluan dengan panjang 3,1 meter. Sayangnya, sang pemilik buaya tersebut ternyata tidak memiliki izin untuk memelihara salah satu hewan yang dilindungi itu. Untungnya, pemilik buaya menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Cirebon secara sukarela. Saat ini, buaya muara yang panjangnya 3,1 meter dengan bobot 150 kilogram itu masih berada di kantor BKSDA Cirebon. Nantinya, buaya tersebut akan dikirim ke lokasi penangkaran untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya. Sebagai tambahan, Selamet juga sempat bilang kalau masih ada satu buaya lagi yang belum dievakuasi. Buaya tersebut masih berukuran kecil dari Indramayu. Terima kasih telah menonton!